Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang implementasi sifat-sifat nabi dalam pekerjaan kita sehari-hari nabi dan rasul ya kalian tau rasul itu utusan Allah untuk mengajarkan agama islam kepada masyarakat yaitu rasul itu kan nabi dan rasul ada dua lima yang pernah kalian belajar di STSMP mereka tuh mempunyai banyak sifat-sifat mulia yang patut untuk diteladani dan diinspirasi dalam berperilaku dalam sehari-hari karena dari sifat-sifat tersebut yang diceritakan itu banyak banget hikmah yang bisa diambil terutama sifat-sifat mereka dalam menyebarkan agama islam dan sifat tersebut sebagai pertanggung jawaban mereka menjalankan perintah Allah apa namanya menurut buku PAI kemenegg RI 2019 ada sifat utama rasul itu ada empat yang harus kita terhadani karena karena sebagaimana tugas PAI rasul ini untuk memberi petunjuk membawa kabar gembira dan peringatan kepada manusia empat sifat tersebut itu antara lain yang bisa kita apa namanya yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari jadi yang pertama itu ada sidik sidik itu benar berarti ucapan-ucapan rasul itu udah pasti benar baik itu wahyu yang diturunkan kepada nabi ataupun hal-hal yang tentang persoalan dunia yang pasti udah benar dia tuh nabi tuh gak pernah bohong kecuali untuk menutupi sebuah kebenaran apa ya kayak pernah bohong misalkan bohong tuh karena ya emang yang bohongnya gak apa-apa gitu loh implementasi dalam bekerja itu kita itu harus mempunyai sifat sidik yaitu sifat yang selalu jujur omongan kita tuh gak boleh yang namanya bohong ditambah-tambahkan atau dikurangi karena apabila kita apa namanya sekali kita berbohong pasti kita akan menutupi kebohongan-kebohongan lain gitu kalau kita bohong pasti akan ada kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan tersebut nah itu tuh yang bahaya nah dalam bekerja itu kita harus jujur apa adanya omongan kita harus bisa dipercaya apa namanya walaupun emang itu adalah ucapan apa namanya omongan-omongan yang benar ataupun omongan-omongan yang salah tapi apa namanya gak menyakiti dan gak membohongi diri sendiri dan orang lain itu gak apa-apa walaupun itu kabar buruk atau kabar baik gitu yang kedua ada amanah yaitu dapat dipercaya kalau sifat ini biasanya di Rasul itu dapat dipercaya sama Allah untuk menjalankan tugas kenabiannya dengan sesuai bukan hanya untuk menjaga percayaan umat Rasul juga senantiasa menjaga dari perbuatan yang berdosa jadi menghindari dosalah sifat ini dibuktikan di surat Anisa yang 58 sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat yang berhak kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil sungguh Allah sebaik-baiknya yang beri pengajaran kepadamu dan sungguh Allah mendengar dan melihat amanat itu kayak kita dapat dipercaya omongan kita dapat dipercaya perilaku kita dapat dipercaya menjadi kepercayaan orang dan bersifat adil gitu gak berat sebelah jadi itu apa yang disampaikan oleh orang kita sampaikan ke orang lain juga seperti itu misalkan ada titipan dari orang entah itu perkataan omongan atau yang lain sebagainya kita tuh harus sesuai dengan apa adanya harus menyampaikan gitu menyampaikan lagi pesan orang tersebut biar itu tuh gak berhenti di kamu gitu loh jadi gak ada miskomunikasi yang ketiga tabrik tabrik itu artinya menyampaikan menyampaikan wahyu yang disampaikan kepada umat manusia baik berupa pengetahuan pedoman maupun syariat dan yang lain-lain nah tabrik itu di apa namanya misalkan kita punya punya ilmu nih kita share ke orang-orang menyampaikan apa yang bagus untuk improving kita diri kita sendiri untuk kantor untuk orang lain dan yang keempat itu fatonah artinya cerdas sifat ini ini memberi makna Rasul itu memiliki kecerdasan serta kepandaian menjalankan amanah tugas dan tanggung jawab sebagai Rasul mereka itu bisa memahami apa sih persoalan yang ada di sekitar sini mereka itu bisa menghadirkan hujah atau argumentasi bagi orang-orang yang mentangnya mereka juga menanamkan kebenaran ke dalam hati orang yang masih ragu gitu jadi itu kayak kamu punya pendapat kamu omongin aja gak apa-apa toh itu ntar orang lain apa namanya orang lain gak setuju atau gimana itu terserah mereka yang penting kita tuh udah melakukan apa namanya menerapkan sifat fatonah kita menurut pemikiran kita berdasarkan apa berdasarkan apa harus disampaikan kita punya argumentasi apa atas pernyataan kita tadi yang pas itu gak asal gak asal ngomong gitu kita tuh jadi kita harus lebih lebih cerdas apabila kita punya problem solving yang lebih oke atau gimana sampaikan aja yang bisa menambah pengetahuan nah semoga kita tuh dalam bekerja ini kita tuh menerapkan keempat sifat-sifat nabi tersebut biar ya lancar lah karena kan ini di nabi aja works apalagi di kita kalau nabi tuh pasti works tapi ya udahlah maksudnya ini nih udah terbukti loh sama nabi tuh ini oke bisa sampai sampai dengan wahyunya Allah tuh turun ke orang-orang yang dibutuhkan nah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati